Pengurus Kelenteng Boentek Bio, Tanggerang, meniadakan seluruh rangkaian perayaan Imlek demi memutus rantai penularan COVID-19. Kelenteng hanya dibuka bagi umat yang ingin bersembahyang dengan mempraktekkan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah kota Tanggerang menghimbau umat Konghucu agar tetap mematuhi protokol kesehatan saat melaksanakan ibadah tahun baru Imlek 2572. Untuk memastikan tidak ada kerumunan di Kelenteng, pengurus Kelenteng Boentek Bio telah membuat sistem kloter bagi umat yang hendak beribadah. Setiap kloter terdiri dari 20 hingga 30 orang agar tidak berdesakan. Selain itu, setiap umat yang datang diharuskan memakai masker dan diarahkan untuk mencuci tangan sebelum bersembahyang. Sejumlah umat mengaku sedih dan kecewa walau tetap memalumi karena kondisi negara yang masih dilada pandemi COVID-19. Menurut saya sih, ya emang harus ngikutin protokol kesehatan sih. Sebenarnya kan wihara ini juga nggak ditutup ya, masih dibuka. Cuma emang ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi, yang ngikutin pemerintah juga. Terus ada pembatasan jumlah juga sih. Jadi menurut saya sih dengan hadap pandemi ini memang sedikit merepotkan. Cuma ya kayak mau gimana lagi gitu. Sebenarnya masih wihara kan juga masih boleh. Cuma terbatas aja paling, biasanya sih kalau yang ngeraiin imlek tuh ke wihara tuh malam imleknya. Nah itu paling pintar-pintar aja tuh cari waktu kayak sore-sore sebelum rame-nya tuh biasanya kan malam. Nah sore-sore tuh sembahyangnya gitu. Biar maksudnya tuh kayaknya gantian gitu. Karena ini kan terbatas juga. Ya sedih sih lebih nggak bisa mengapresiasikan kita secara keluarga bareng-bareng untuk berdoa gitu kan. Apalagi pas pandemi COVID ini kan jadi dibatasin. Kita juga kadang agak kesulitan sih kudu antri beberapa orang. Terus harus menunggu antrian yang cukup lama nanti baru digilir lagi. Kumpul-kumpul balang keluarga sih tetap ya. Tapi paling nggak seramai kayak tahun lalu lah pastinya. Tapi kalau kumpul, saya rasa tetap sih kumpul. Untuk menjaga silatur rame aja sih. Walau perayaan imlek tahun ini tidak akan semeriah tahun-tahun sebelumnya, pengurus klenteng tetap menyiapkan personil keamanan pada malam tahun berkumpul. Personil TNI dan Polri juga dikerahkan untuk membantu menjaga keamanan di sitar klenteng. Personil dari TNI Polri juga akan dikerahkan untuk memastikan tidak ada kerumunan, terutama pada jam-jam rawan di malam berkumpul dari imlek. Cinta Janidia, Nova Maulana, Minta Satu, Tangerang, Banten.